Puluhan petugas sekuriti tol Trans Sumatera Lampung dari berbagai ranting ini mendatangi kantor induk PT Hutama Karya guna menyampaikan tuntutan mereka kepada manajemen PT Marga Solusi Prima sebagai perusahaan vendor serta PT Raja Wali yang menawangi pekerja keamanan tol ruas terbangki besar Bakahuni Lampung. Selain melakukan aksi protes terhadap kebijakan pemotongan gaji, sekuriti ini juga mempertanyakan keterlambatan pembayaran gaji karyawan pada bulan Juli ini. Puluhan sekuriti menuntut pihak perusahaan vendor untuk segera memberikan hak-hak karyawan sesuai peraturan pemerintah. Para sekuriti protes atas pemotongan gaji sebesar Rp321.000. Ini kita menuntut hak gaji kita sih Pak ya, namanya kita menuntut hak emang gak salah kan Pak ya, dan kita juga untuk menuntut potongan-potongan itu Pak. Kita per bulan dipotong Rp300.000 selama 8 bulan, dan ini kita udah ngejalanin 4 bulan potongan. Berarti 300 kita ada 73 personil, 300 x 73 22 juta potongan. Dalam 1 bulan ya? Dalam 1 bulan. Dan 4 bulan udah dapat duit 92 juta. Terus uang segitu memang 300 potongan, Pak. Cuma dikali-kali udah lumayan duitnya Pak. Nah gaji kita menuntut hak kita Pak, cuman gaji loh Pak. Puluhan sekuriti ini berharap pihak PT Hutama Karya serta pihak manajemen perusahaan vendor segera mengkomodir tuntutan mereka. Sementara pihak manajemen PT Hutama Karya maupun perusahaan vendor PT Marga Solusi Prima tidak dapat memberikan keterangan kepada awak media terkait aksi protes dan tuntutan para petugas sekuriti tol. Randy Mahardika melaporkan.